Kebetulan saya masih memiliki saldo dana, jadi saya gunakan saldo dana saja. Kemudian tinggal bayar, kemudian tinggal masukkan PIN. Di sini keterangannya sudah berhasil. Kredit payment. Halo, selamat datang lagi di channel saya, Wafika Eidi. Di video kali ini saya mau berbagi tutorial ataupun berbagi informasi kepada kalian. Yakni dari menjawab dari beberapa pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar di video saya sebelumnya. Yakni tentang aktifasi dana Payletter. Di kolom komentar tersebut banyak yang menanyakan bagaimana cara bayar Payletter-nya. Dan ini adalah salah satu screenshot-an. Tadi malam saya melakukan screenshot. Jadi agak sedikit unik di aplikasi dana. Di sini sudah ada keterangannya, yakni pelunasan akan ditagih setiap tanggal 25. Nah, kira-kira berapa bayarnya dan berapa bunganya, kita langsung lanjut saja ke videonya. Oke, jadi ini tampilan awal dari aplikasi saya, yakni aplikasi dana. Tampilannya seperti ini. Nah, untuk bayar Payletter-nya, kalian bisa klik yang profil di sini. Kemudian pilih yang dana Payletter. Nah, nanti kita hitung-hitung berapa bunganya. Di sini ada keterangannya. Jumlah tagihannya 416.309. Kita cek dulu riwayatnya, riwayat transaksi. Nah, jadi keterangannya seperti ini. Yang pertama itu penagihan di Desember, yakni yang di atas. Kemudian penagihan di bulan Januari, jadi dibuat 2 kali. Saya juga enggak tahu, hanya dari sistemnya saja seperti itu. Nah, nanti kita bayar dan kita hitung-hitung dulu berapa sih bunganya. Kita hitung dulu totalnya. Yakni jumlah tagihannya 416.309. Sedangkan saya menggunakannya sebesar, kalau tidak salah itu sebesar 400.000. Kita hitung dulu 97.000 ditambah 51.500. 21.500 ditambah 50.000. Nah, sebentar. Jadi pemakaian saya di bulan Desember sebesar 400.000. Jadi bunganya sekitar 16.000 ya. Kita coba hitung dulu. Berapa sih besaran bunganya? Kita gunakan rumus jumlah total tagihan. Jadi, 416.309 dikurangi 400.000. Seperti ini. Kemudian dikali modal 400.000. Oh, bukan dikali. Tapi dibagi. 0,4 dikali 100%. Jadi, kira-kira bunganya sebesar 4%. Jadi, dari total tagihan 500.000, bunganya sekitar 4%. Nah, bagaimana cara bayarnya? Kalian tinggal klik saja tombol yang lunasi. Untuk metode pembayarannya, saya menggunakan dana. Ataupun kalian bisa gunakan yang lain. Yakni debit, kemudian BCA. Dan lain-lainnya. Kebetulan saya masih memiliki saldo dana. Jadi, saya gunakan saldo dana saja. Kemudian tinggal bayar. Kemudian tinggal masukkan PIN. Di sini, keterangannya sudah berhasil. Credit payment. Kita cek dulu. Nah, jadi limitnya bertambah lagi. Jadi, akun saya mendapatkan limit sebesar 500.000. Bulan ini saya pakai sebesar 400.000. Nah, jadi mungkin begitu cara bayarnya. PIN letter dana. Jika kalian suka dengan video ini, kalian wajib like. Jika kurang suka, silakan kalian dislike. Dan sekali lagi, saya peringatkan. Video ini hanya berisi untuk edukasi. Jadi, jika kalian tidak terlalu membutuhkan, jangan gunakan dana pay letter. Karena bunganya, menurut saya, juga termasuk tinggi. Jadi, sangat saya herankan untuk tidak menggunakannya. Jadi, video ini hanya bersifat edukasi saja. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sampai jumpa di video saya.